Sejumlah pegawai negeri sipil di tingkat pusat hingga daerah hari ini ramai-ramai membolos. Untuk menutup kenakalannya, ada PNS yang memanipulasi daftar absen. Namun, ada juga yang terkena hukuman fisik dari sang atasan, berupa push-up, karena terlambat mengikuti apel. Budaya kerja santai di kalangan para pegawai negeri sipil semakin tak terbendut. Hari ini, masih banyak para aparatur negara yang terlambat masuk kerja dengan berbagai macam alasan. Padahal, cuti bersama Hari Raya Idul Fitri sudah berakhir sejak tanggal 22 Agustus kemarin. Meskipun sudah mendapat teguran, ternyata masih banyak para pegawai negeri sipil yang terlambat masuk kerja pada hari pertama Pasca Libur Lebaran. Tampaknya, IMEJ menganggap enteng waktu masih sulit dilepaskan di kalangan para pegawai negeri sipil ini. Sangsi yang diberikan untuk pelanggaran hari kekerja berupa sangsi administratif berupa tepuran, mutasi, hingga penurunan pangkat. Saya sangat percewa apabila BNS dengan peluang kesempatan yang begitu besar, tidak digunakan dengan baik, tidak dimanfaatkan untuk mengabdi dan memberikan pelayanan yang terbaik. Kata kuncinya adalah pelayanan masyarakat. Wali kota Padang, Fauzi Bahar memberi hukuman bagi pegawai-pegawainya yang terlambat masuk kerja, serta beratribu tidak lengkap saat mengikuti apel hari pertama masuk kerja. Bantan anggota marinir ini memberi stansi push-up bagi BNS laki-laki dan gerakan jalan di tempat bagi BNS perempuan selama beberapa menit di lapangan upacara kantor balai kota Andri Pajah, Padang. Saat abal-abal dimulai, para PNS ini harus melakukan push-up di hadapan PNS lainnya.